Rizky DA mengaku dipaksa talak istri saat sebulan menikah, bongkar soal perlakuan keluarga Nadia. Pedangdut Rizky DA Akademi atau Rizky DA akhirnya memberikan pengakuan mengejutkan. Setelah satu tahun diam, Rizky DA mengaku sudah menjatuhkan talak cerai kepada Nadia Mustiqarahayu. Rizky menjatuhkan talak pada Nadia Mustiqarahayu pada 22 Agustus 2020 setelah menggelar acara pernikahan pada 17 Juli 2020 lalu. Pernikahan Rizky DA dan Nadia Mustiqarah digelar dengan meriah di Bandung, Jawa Barat. Pengakuan itu dilayangkan Rizky DA dalam tayangan pagi-pagi viral TransTV pada Jumat 28 Mei 2021. Hampir satu tahun berlalu, Rizky DA akhirnya mengaku sudah menalak Nadia. Sebenarnya kalau untuk talak sudah di tanggal 22 Agustus 2020, kata Rizky DA dilansir Tribunews Bukor.com. Bukan tanpa alasan, Rizky DA menjatuhkan talak kepada Nadia. Diungkap Rizky, ia mentalak Nadia karena dipaksa keluarga sang istri. Tak tahan dengan desakan keluarga Nadia, Rizky pun akhirnya menjatuhkan talak satu. Itu talak cerai mereka yang minta, keluarga Nadia. Mereka sendiri yang meminta selesaikan dengan cepat, ungkap Rizky. Mereka itu maksudnya dari pihak Nadia, tanya Rian, pembawa acara. Ia di tanggal 22 Agustus sudah talak pertama, pukas Rizky DA. Sambil menahan tangis, Rizky DA mengaku heran dengan sikap keluarga Nadia. Sebab selama ini pihak Rizky DA yang seolah-olah disalahkan oleh publik. Padahal diakui Rizky DA yang ngotot minta berpisah adalah keluarga Nadia. Mereka menyalahkan Iki dan berusaha untuk biasa saja. Tapi malah mereka, demi Allah, mereka sendiri yang minta diurus secara cepat, Baik itu agama ataupun hukum, ujar Rizky DA. Rizky DA mengaku selama ini diam karena tidak mau mengurai aib keluarganya. Namun tak seperti Rizky yang diam, pihak Nadia justru diakui sang pedangdut, malah mempergeruh suasana. Sekarang Iki merasa harus ada yang ditutupi dan tidak. Karena memang sudah berumah tangga, cuma kok malah berbeda, pukas Rizky DA menahan tangis. Cerita yang diungkap Rizky turut dibenarkan oleh saudara kembarnya Rido. Rido bahkan masih ingat dengan reaksi kata-kata talak dari Rizky kepada Nadia. Memang dari keluarga Nadia, kalau ada apa, tolonglah diurus cepat. Jangan dilama-lama. Pada saat itu, Iki secara tegas besoknya bilang menjatuhkan talak. Karena itu permintaan dari sana, dari keluarga Nadia, Jari Do. Mengaku tahu soal talak tersebut, Iis Dahlia mengurai nasihat kepada Rizky. Iis meminta Rizky tetap bertanggung jawab atas kelahiran anak Nadia Mustika. Saya selalu bilang sama dia, sebagai suami harus bertanggung jawab. Kemarin waktu Nadia melahirkan, saya bilang stand by. Dia, Rizky harus ada di sana. Dan dia sudah memenuhi kewajibannya, ujar Iis Dahlia. Menegaskan, Rizky mengaku bahwa ia menjatuhkan talak kepada Nadia saat sebulan baru menikah. Jadi itu cuma berapa bulan setelah nikah, jatuhkan talak, tanya Iis Dahlia. Belum sampai sebulan, bungkas Rizky D.A. Cuma ditutupi, Imbu Ridho. Sementara itu, penyanyi Rizky D.A. enggan menanggapi soal rencananya akan melakukan tes DNA terhadap anaknya yang baru lahir. Rizky D.A. khawatir pernyataan yang dikeluarkannya akan jadi polemik. Pasalnya, ia merasa tidak pernah mengeluarkan pernyataan bakal melakukan tes DNA. Diketahui, istri Rizky D.A. Nadia Mustika baru saja melahirkan seorang putra yang diberi nama Bayhaki Syaki Ramadan pada selasa 13 April 2021. Jadi kita no comment ya, sorry. Kalau memang ada pernyataan tes DNA, Iki minta DM aja. Mana yang menurut kalian Iki mengeluarkan statement itu, Iki minta bukti deh, kata Rizky lagi. Meski tak mau berkomentar, Rizky mengaku sebenarnya kepikiran soal memberitaan tes DNA tersebut. Kalau nggak ambil pusing ya, tapi kepikiran juga, tapi ya Iki pasrah ke Allah, lakukan aja yang terbaik. Kalau misalkan udah baik, ya sudahlah, hasilnya seperti apa, tinggal dari Allah saja, tutur Rizky lagi. Sebelumnya sempat heboh di publik, Rizky D.A. minta tes DNA terhadap anak yang telah dilahirkan Nadia Mustika. Ada ketidakpercayaan dari Rizky D.A. soal kehamilan pertama Nadia Mustika. Namun akhirnya terjawab sudah, Bayhaki Syaki Ramadan, memanglah anak dari Rizky D.A. Hal itu diungkap Rizky D.A. di Youtube Iisdahlia bersama Rido D.A. Belakangan ini juga heboh informasi Rizky D.A. telah resmi, talak cerai Nadia Mustika Rahayu. Rizky mengaku selama ini dia sengaja bungkam dan tak ingin mengungkap permasalahan rumah tangganya ke publik. Karena Iki yang tahu dan keluarga terdekat, ucapnya. Tapi lama-kelamaan ia mengaku tak tahan lagi, memendam sendiri permasalahannya. Setelah semakin kesini kayaknya berat banget kalau ditumpuk sendiri, ucapnya di depan Iisdahlia. Rizky pun mengaku sebenarnya masih takut menceritakan masalah pribadinya ke publik. Ia menjaga perasaan keluarganya yang kerap ditanyai soal isu yang santar beredar. Ternyata memang benar, pemicu Rizky D.A. menalak cerai sang istri karena ketidakpercayaannya terhadap bayi yang dikandung Nadia. Tetapi setelah sang anak lahir terkuat, siapa sebenarnya ayah biologisnya? Tak lain tak bukan wajah Syaki sangat mirip dengan Rizky D.A. Keraguan Rizky D.A. muncul saat Nadia Mustika mengabari Ido soal kehamilannya. Dia whatsapp ke Ido bilang Nadianya hamil, tutur Rizky D.A. Loh kok, kan sebelumnya Iki kan dapat tespek sendiri, ujar dia. Rizky heran karena tanggal 6 Agustus, Nadia Mustika mengabari jika dia sudah menstruasi. Iki tanya dan dia bilang dia sudah menstruasi di tanggal 6. Ternyata tanggal 12 dia ngabari lagi ke Ido bahwasannya sudah hamil, kata Rizky D.A. Kan adek bilang kemarin, bilangnya menstruasi, kok sekarang ini lain? Iya, itu cuma frek, lanjut dia. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan, Rizky D.A. pun mengaku sempat bertanya kepada orang tua Nadia Mustika. Yang pertama, kenapa tidak kasih tahu kalau tespek tanpa sebegantauan Iki, terlepas itu hasilnya apa, jawabannya. Ia takut kejadiannya kayak gini, cerita Rizky D.A. Kejadian apa, kan sudah nikah, kata dia meniru ucapannya saat itu. Iis lantas menanyakan alasan Rizky D.A. menyetujui keinginan pihak Nadia Mustika untuk mentala cerai. Karena mereka meminta kepastian biar cepat, jawab kembarannya Rido. Iis Dahlia mengungkap jika keputusan itu diambil karena emosi. Emosi ya, seharusnya jangan pada emosi, nasihat Iis Dahlia. Rizky D.A. lantas menjelaskan jika talak cerai yang dilayangkan Agustus 2020 lalu kepada Nadia Mustika tak lantas berarti mereka akan bercerai. Tapi itu kan cuma talak ada masanya, jelas Rizky D.A. Dari situ, Iki memperhatikan jika bisa diubah, Iki ambil. Kalau memang tidak bisa diarahin, ya sudah, kata dia lagi. Rizky D.A. menyayangkan pihak Nadia Mustika Rahayu yang terkesan menikmati momen saat rumah tangganya diterpah isu miring. Kalau memang dia sayang sama Iki, dia pasti tarik Iki dan meyakinkan Iki, bukan menikmati posisi itu, kata Iki. Menurut Rizky D.A., Nadia Mustika selama ini sengaja membuat instastory yang menggiring opini, seolah-olah pihak yang bersalah adalah Rizky D.A. Dan kita nggak pernah yang namanya settingan tegasnya. Sementara beban tentang permintaan talak cerai datang dari keluarga Nadia Mustika, Rizky D.A. sudah menjatuhkan talak jauh sebelum Nadia mengandung. Namun, hal itu dilakukan Rizky D.A. dengan cepat, tak semata karena permintaan keluarga Nadia. Jadi, pas ada anak di dalam kandungan itu, belum bisa ambil keputusan secara cepat, Karena mereka sendiri yang meminta untuk selesaikan secara cepat, ungkap Rizky D.A. Jadi, bingung juga sih, mereka menyalahkan Iki, dan Iki berusaha untuk biasa saja. Jangan dulu untuk sekarang, demi Allah, mereka sendiri yang meminta diurus secara cepat, baik itu agama ataupun hukum, sambung Rizky D.A. Terima kasih telah menonton!